Ketua DPRD Anita Yasmin hadiri peresmian gedung layanan perpustakaan. Peresmian gedung yang terletak di Palima, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian ini diresmikan langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pebirsa Berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizki pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menghadiri peresmian gedung pelayanan perpustakaan yang diresmikan oleh Bupati Batanghari dalam agendanya Ketua DPRD Batanghari bersama Deputi Perpustakaan Nasional RI melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pustaka Deni Kurniadi. Pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana DAK Pisik Reguler Bidang Pendidikan tahun anggaran 2021 turut hadir dalam acara tersebut. Sekda Batanghari, Isteri Wakil Bupati Batanghari, Kapolres Batanghari, Perwakilan Kodim 0415 Jambi, dan para rombongan perpustakaan Nasional RI, dan para OPD di lingkup pemerintah Batanghari. Usai acara Ketua DPRD Batanghari Antai Yasmin mengatakan, keberadaan gedung layanan perpustakaan daerah tersebut dapat memajukan dunia literasi, khususnya para anak muda, para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Batanghari. Dikatakan Ketua DPRD termuda ini bahwa sebagai lembaga legislasi, juga mendukung dan mendorong pemerintah dalam pembentukan perda penyelenggaraan perpustakaan daerah, tidak hanya sebagai syarat pengajuan DAK, tapi juga untuk memaksimalkan pelayanan serta status dari perpustakaan daerah di Kabupaten Batanghari, dan kita yakin dunia literasi akan semakin maju. Alhamdulillah, ini sudah bersama-sama, disediakan perpustakaan daerah di Kabupaten Batanghari, yang dapat kami adalah majunya dunia literasi, khususnya dalam hal ini Kabupaten Batanghari, tentunya bagian berbeda, pelajar, mahasiswa yang ada di Kabupaten Batanghari untuk dapat mengerupankan literasi dalam kajian-kajian yang dimiliki. Joni Perdaus, Cek TV, melaporkan.